Intro Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Joryview Gak kerasa ya tahun 2020 itu udah kita lewatin Dan sekarang ini kita udah masuk ke tahun yang baru yaitu 2021 Nah, gue juga pengen ngucapin ke kalian Happy New Year Semoga di tahun 2021 ini kita bisa lebih baik lagi daripada di tahun 2020 kemarin Nah, di video pertama kita di tahun 2021 ini gue pengen ngebahas salah satu iPhone lagi Dan kalau kalian perhatiin dari kemarin ini tuh gue emang sering banget ya ngebahas iPhone Udah sekitar 3 video terakhir itu gue semuanya ngebahas iPhone Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas iPhone lagi Dan menurut gue ini adalah iPhone yang paling worth it buat kalian beli di tahun 2021 Dan ini adalah iPhone 11 Well, si iPhone 11 ini tuh sekarang harganya udah mulai turun di marketplace online Dan kira-kira apakah si iPhone 11 ini beneran worth it buat dibeli di tahun 2021 So, buat kalian yang penasaran nama jawabannya tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out Pertama-tama seperti biasa kita bakal mulai dulu dari sektor desain si iPhone 11 ini Nah, kalau kita ngeliat dari segmen desainnya Gue bisa bilang desain dari iPhone 11 ini tentu aja gak ketinggalan apabila dibandingkan dengan iPhone terbaru yaitu iPhone 12 series Dimana bentuk iPhone 11 itu membulat Sedangkan iPhone 12 itu memiliki bentuk bodi yang cenderung mengotak Nah, kalau kita ngeliat dari feel premiumnya Gue tetap ngerasa iPhone 11 ini tuh tetap berasa premium Dan menurut gue untuk urusan build quality-nya Apple itu tuh gak perlu diraguin lagi Dan ini tuh terbukti dimana frame aluminium iPhone 11 ini tuh sukses bikin HP ini jadi berasa solid Dan untuk urusan handlingnya menurut gue iPhone 11 ini tuh lebih enak ketimbang iPhone 12 Pro Max yang lagi jadi daily driver gue Dimana menurut gue dengan bodi yang bentuknya cenderung membulat Ini tuh berguna banget saat kita lagi pegang si iPhone 11 ini Well, menurut gue untuk handlingnya pun jadi lebih mantep dan juga lebih enak ketimbang iPhone 12 Pro Max Dan gak lupa juga si iPhone 11 ini juga udah memiliki sertifikasi IP rating yaitu IP68 Nah, berlanjut ke bagian depannya Disini untuk bagian layarnya si iPhone 11 ini tuh masih memiliki bezel yang menurut gue tuh cukup tebal Dan untuk urusan dimensi layarnya disini iPhone 11 memiliki dimensi layar sebesar 6,1 inci Dengan panel IPS Retina Display dan juga memiliki resolusi HD Plus Untuk kualitas layar dari iPhone 11 ini tuh menurut gue gue gak ada komplain sama sekali sama kualitas layar si iPhone 11 ini Dimana meskipun HP ini masih memakai panel IPS Tapi menurut gue untuk reproduksi warnanya dan juga ketajamannya tuh menurut gue cukup oke Dan kalau kita gak bandingin secara langsung dengan layar AMOLED Disini kualitas layar IPS dari iPhone 11 ini tuh menurut gue tuh masih oke-oke aja Lalu meskipun HP ini tuh masih memiliki refresh rate 60Hz Tapi menurut gue untuk pemakaian sehari-hari refresh rate 60Hz ini tuh biasa-biasa aja Tapi menurut gue karena gue udah mulai terbiasa lagi dengan layar 60Hz Jadinya menurut gue untuk penggunaan sehari-hari iPhone 11 ini tuh masih oke banget buat kalian pake di tahun 2021 Sektor audio juga menjadi salah satu bagian yang gue suka dari iPhone 11 ini Dimana si iPhone 11 ini tuh udah memiliki setup dual stereo speaker Dan menurut gue untuk output stereo speaker dari iPhone 11 ini juga jernih dan juga cukup kencang Dan buat kalian yang penasaran dengan kualitas audio dari iPhone 11 ini Kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini Terima kasih telah menonton! Lalu berlanjut ke sektor dapur pacunya Di sini untuk urusan dapur pacunya, iPhone 11 menggunakan chipset Apple A13 Bionic Dan HP ini juga memiliki RAM berukuran 4GB dan juga memori internal 64GB Dan HP ini tuh gak bisa ditambah lagi dengan microSD Untuk auto-to-based marknya, di sini iPhone 11 berhasil mendapatkan score sebesar 527.000 Dan untuk performanya, tentu aja iPhone 11 ini tuh masih oke banget buat dipake di tahun 2021 ini Dimana gue udah coba berbagai game seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact Dan untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngasilin grafik di Smooth Extreme sampai Ultra HD di framerate Ultra Dan untuk gameplaynya pun, HP ini tuh bisa berjalan dengan sangat lancar Di sini tuh gak ada lag ataupun touch delay Tapi di iPhone 11 ini tuh gue memiliki keluhan untuk suhunya Dimana HP ini kalo udah dipake untuk gaming sekitar 15 menitan, suhunya tuh bakal naik Dan setelah suhunya naik pun, HP ini tuh mengalami sedikit frame drop Tapi menurut gue frame dropnya ini tuh gak saya signifikan saat kita lagi main game Genshin Impact Dimana kalo suhu HP ini tuh udah panas Menurut gue frame dropnya ini tuh bakal berasa banget Terutama saat kalian lagi pake setelar mentok rata kanan Jadinya kalo buat main game Genshin Impact, gue lebih saranin kalian buat turunin sedikit grafiknya Supaya si iPhone 11 ini tuh bisa dimainin dengan cukup lancar Nah, tapi kalo dipake untuk kebutuhan sehari-hari seperti sosial media Ataupun untuk kebutuhan lainnya Si iPhone 11 ini tuh menurut gue masih recommended banget Terutama dengan iOS terbaru yaitu iOS 14.3 Si iPhone 11 ini juga memiliki manajemen baterai yang menurut gue tuh cukup bagus Di sini untuk ukuran baterainya sendiri iPhone 11 memiliki ukuran baterai 3110 mAh Dan untuk daya tahan baterainya sendiri Si iPhone 11 ini setelah gue pake selama 1 tahun HP ini tuh baterai healthnya cuma turun 4% Which is jadi 96% Lalu pasti kalian juga bakal bertanya-tanya Gimana sih caranya untuk menjaga baterai health Supaya gak cepet ngedrop Gue selalu punya habit dimana gue itu gak pernah nge-charge Dengan baterai di bawah 30% Sehingga menurut gue itu adalah satu buah langkah Yang bagus banget untuk menjaga baterai health di iPhone 11 ini Nah dengan baterai health 96% ini HP ini tuh masih bisa bertahan satu harian penuh Dengan waktu SOT yang menurut gue tuh juga oke Yaitu sekitar 5-6 jam Untuk chargingnya sendiri Di sini gue pake charger yang gue pake juga di iPhone 11 Pro Max Yaitu charger 20W yang gue beli dengan harga Rp500.000 Well dengan charger 20W ini HP ini bisa di-charge dari 0-100 Dengan waktu sekitar 1 jam 20 menit aja Which is menurut gue untuk ukuran iPhone itu tuh lumayan cepat Selain itu si iPhone 11 ini juga udah di-support wireless charging Tapi to be honest menurut gue fitur wireless charging ini tuh jarang banget gue pake Dimana gue lebih sering pake charger kabel Karena kecepatan nge-charge-nya tuh bisa jadi lebih cepat Lalu sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya Di sini gue juga pengen ngenalin ke kalian semua Satu buah produk anti-gores dari Phone Me Yaitu adalah Phone Me Nano Glass Well, anti-gores ini udah gue andelin selama sekitar 2 tahun terakhir ini Karena gue jujur aja puas banget sama kualitas si Nano Glass ini yang gak bisa pecah Dan untuk pemakaian jangka panjang Menurut gue si anti-gores Nano Glass ini tuh jauh lebih awet ketimbang tempered glass Sehingga gue lebih prefer untuk pake Phone Me Nano Glass ini Nah, selain itu yang gue suka harganya sendiri tuh murah banget Dimana Phone Me Nano Glass ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 50 ribuan aja Dan dengan harga tersebut kalian bakal dapetin 2 piece Nano Glass Yang menurut gue ini tuh berguna banget untuk pemakaian jangka panjang Lalu lanjut ke sektor kameranya Di sini iPhone 11 dilengkapi dengan setup 2 buah kamera belakang Dimana untuk kamera utamanya iPhone 11 memiliki kamera utama 12MP Lalu untuk kamera keduanya yaitu kamera ultrawide 12MP Untuk hasil-hasil fotonya Di sini menurut gue tentu aja iPhone 11 itu masih bisa banget buat diandalin di tahun 2021 Dimana untuk hasil fotonya HP ini tuh memiliki hasil foto yang khas iPhone banget Dengan tone warna yang natural dan juga memiliki ketajaman yang menurut gue tuh oke banget Selain itu kamera ultrawidenya juga menurut gue cukup bagus Dan untuk fotografi di siang hari iPhone 11 ini tuh tentu aja gak ada masalah sama sekali Lalu masuk ke foto lowlight pun di sini iPhone 11 juga udah memiliki fitur night mode Namun berbeda dengan iPhone 12 Di sini iPhone 11 di kamera ultrawidenya tuh belum memiliki fitur night mode Sehingga untuk hasil foto kamera ultrawide dari iPhone 11 ini tuh hasilnya tuh cenderung gelap Nah tapi untuk foto-foto dengan kamera utamanya Di sini menurut gue hasil kamera utama dari iPhone 11 ini tuh udah cukup banget buat dipakai di tahun 2021 Dan menurut gue untuk kualitasnya pun masih setara dengan HP-HP flagship yang ada di pasaran saat ini Lalu masuk ke sektor videografinya Di sini iPhone 11 bisa merekam hingga resolusi 4K 60fps dengan sangat stabil Dan kalau HP ini gue bandingin dengan iPhone 12 Pro Max yang memiliki sensor shift stabilization Di sini menurut gue hasil stabilisasi dari iPhone 11 juga gak ketinggalan jauh Dimana di sini menurut gue iPhone 11 juga bisa merekam di 4K 60fps dengan stabilisasi yang menurut gue tuh oke banget Lalu lanjut ke kamera depannya Di sini kamera depan dari iPhone 11 tuh memiliki resolusi 12MP Dan untuk hasil hasil fotonya menurut gue iPhone 11 ini tuh gak kalah dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max Dimana untuk hasil fotonya iPhone 11 ini bisa ngasilin gambar yang tajam dan juga bagus Serta gue juga suka dengan FOV kamera depan dari iPhone 11 yang cukup lebar Selain itu mode portrait dari iPhone 11 ini juga oke banget Dan untuk sektor videografi di kamera depannya iPhone 11 itu bisa merekam hingga resolusi 4K 60fps Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari iPhone 11 Kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini Oke jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 11 Dan ini gue pake resolusi 4K 60fps Nah kira-kira gimana nih untuk stabilisasi nya dan juga untuk audionya Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya Thank you Oke jadi tadi adalah hasil contoh foto dan juga video dari iPhone 11 Dan untuk hasil kameranya dari iPhone 11 ini di tahun 2021 menurut gue tuh masih oke banget Dan untuk sektor fotografi dan juga videografi dari iPhone 11 Menurut gue hape ini tuh masih layak banget buat kalian andelin di tahun 2021 Lalu lanjut ke sektor harganya Disini iPhone 11 dibanderol dengan harga 10 jutaan untuk saat ini dalam kondisi second Tapi gak ada untuk kemungkinan di kedepannya HP ini tuh harganya bakal turun ke angka 8 ataupun 9 jutaan Lalu untuk harga barunya sendiri si iPhone 11 ini dibanderol dengan harga 12-13 jutaan Dan dengan harga tersebut gue lebih saranin kalian buat beli iPhone 11 dalam kondisi second aja Dimana kalau kalian beli di marketplace online gue lebih saranin kalian buat beli di toko yang emang udah terpercaya So kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini Disini menurut gue iPhone 11 ini tuh masih worth it banget buat kalian beli di tahun 2021 Dan buat kalian yang pengen beli si iPhone 11 ini kalian langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi So kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton